Intro Ini hari ketiga pengobatan Ya bisa dibilang berhasil sih 30% Udah mulai membaik Udah gak terlalu sering flashing Tadinya setiap saat flashing Yang paling parah itu Kohaku gue yang ini Kohaku gue yang paling besar Cagoy Sama Showa Nah sekarang Bahwa mereka masih parah Cuma sudah berkurang 30% Tuh masih merah-merah tuh 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 masih merah-merah Kusam kan warna itunya merah-merah malah Tapi jauh nih tadinya ekor-ekornya sirip-siripnya merah semua Badan lebih serem lagi Jadi kalau Menurut gue ini sudah melewati masa kritis Walaupun masih waspada banget nih Oke jadi pengobatan gue hari ini yang ketiga Masih sama seperti hari yang pertama kedua Yaitu gue kasih garam ikan Sesuai dosis untuk kolam gue ini Lalu antibiotik Gue pake amoksilin yang untuk manusia Gue kasih luka stop Sebenernya ilmu yang garam ikan dan antibiotik Itu gue dapet ilmunya dari Mas Suba Wahanakoy Wah makasih banget Mas Suba Tapi gue agak bandel sedikit Mas Suba sebenernya nyuruhnya gue karantina Cuman feeling gue mengatakan Gak usah dulu deh Di kolam aja Karena kalau gue karantina resikonya lebih besar Yaudah deh Yuk kita kasih obat lagi Yuk kita main bola lagi Antibiotik Kelam gini aja hancur ya Gimana tangan orang Mau Oke 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 Ya Allah Eh Amikin Oke anak-anak, ambilin papak garam, over Nah, sekarang jangan duduk lagi ya, Ma Nomor satu, kan? Iya, biasa aja nomor-nomor satu Semuanya, semuanya Semuanya, lima, lima Satu, dua Tidak usah, lima aja Nah, Anka ambil satu lagi, kasih papa Eh, enggak ding, Anka satu aja Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu 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 ini, yang terakhir gue pake look up top udah deh, udah, rekam 20 detik aja udah mah ngasih ya mah selain ya, ini udah mulai membaik 30% kalau nggak mulai mencari hari ini, besok udah bisa naik masuk ke 50% udah membaik, jadi ya kemarin malah, malah mulai mencari malah saya, aku aku kalau mencari, aku ini masuk karena, cuaknya jadi dingin kan kalau ini, kalau dingin mendadak, nggak bisa airnya begini ini sore hari ketiga, gue treatment atau ngobatin langsung ke kolam bisa temen-temen lihat perbedaan yang paling mencolok adalah ikan gue udah lumayan lebih tenang tuh nggak flashing-flashing nggak gerak-gerak over keaktifannya terlalu aktif tuh, lebih tenang kohaku gue ini sama yang ini yang kemarin barangnya sangat merah-merah sekarang belum membaik banget cuman sudah berkurang kalau menurut gue sekitar 30-35% jadi perkiraan gue kalau besok nih atau hari ini juga masih nggak hujan-hujan karena, jujur aja nih temen-temen dari kemarin sampai hari ini bener lampu nggak hujan-hujan Alhamdulillah jadi parameter air kolam gue cukup baik pengobatan gue di kolam cukup agak maksimal gue hanya menggunakan 3 jenis obat-obatan ya garam ikan luka stop sama antibiotik gue pakai amoksilin untuk manusia tuh masih agak galau sih kohaku 2 ini cuman jauh membaik kan kalau temen-temen lihat 2 konten gue sebelumnya yang waduh mereka flashing-flashing parah tuh ini air kolam belum gue penuhin banget karena tadi air toren gue keburu abis malam gue mau penuhin lagi termasuk kemarin juga ikan-ikan karasi dan cago ini kan sempet pakir doang di permukaan tuh lemas banget sekarang mereka sudah bergerak kesana kemari asik 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 gitu kalau bandar lampu hari ini nggak hujan perkiraan gue besok hari keempat berarti gue bisa bilang insyaallah lebih membaik sekitar 50% sampai 60% akan lama sih gue ngobatin kolam gue ini akan gue puasain bakal seminggu sampai 10 hari mereka jadi nggak makan-makan yang mau diapain daripada ikan gue mati tuh ah kelihatan nggak sama temen-temen masih agak merah-merah ya karena nggak bisa kacang gelaput yang bagian putihnya cuman ini membaik banget temen-temen kemarin memang warah banget ini tuh udah lumayan banget ini nah pertanyaannya kalau lu nanya gue besok nih hari keempat kan berarti gue bakal ngapain belum tahu juga gue gue mau ngasih obat PK gue ngari kekerasan jadi kayaknya besok nih hari keempat gue water changing lagi ini setiap hari gue kurangin air nih water changing nih 30-40% banyak gue isi lagi sambil gue kasih obat nah besok hari keempat kemungkinan gue akan kasih obat red blue docks dulu yang ini nih dia kan mengandung methylene blue ya obat biru tuh buat apa aja nih anti jamur parasit, bakteri antivirus kuman luka kutu tuh kan mengandung methylene blue gue akan kasih ini nih 5 tutup botol gitu temen-temen sama garam lagi yang pasti sama garam ikan kalau antibiotik gue stop karena ini udah hari ke 3 udah 3 hari betul-betul gue kasih obat antibiotik yang manusia lah ya 3 hari antibiotiknya cukup gak boleh terus-terusan ini nanti imun ikan gue malah membaik tapi nanti dia malah kuat terhadap antibiotik di pengobatan-pengobatan berikutnya kalau mereka sakit lagi tuh ikan-ikan gue yang kecil yang baru-baru udah mulai lincah juga kemana sih lompat-lompat juga tuh sekarang lumayan oke sampai ketemu kayaknya kalau besok gue buat lagi terlalu panjang ceritanya ya di konten terakhir aja kali ya nanti sekitar 3-4 hari lagi gimana kolam gue ini bakal sembuh apa enggak nih ikan-ikannya amin doain ya temen-temen ya nanti gue kasih video yang terakhir di part terakhir untuk konten yang ikan gue sakit ini di satu video lagi aja satu konten lagi itu gimana hasilnya mungkin gak dalam besok hari ya mungkin 4, 5, 6 hari lagi deh sementara itu temen-temen 2 konten udah gue buat nih eh 1, 2, 3, 3 konten udah gue buat 3 hari pertama karantina atau treatment kolam gue yang ikan kuenya sekarat semua hampir kemarin hampir 2 tahun gue kan soalnya gak pernah begini nih kemarin aduh gue yakin ketolong karena ada antibiotiknya makasih sekali lagi buat Mas Suba wahana kue militar yang udah ngebantuin jadi konsultan gratis buat ikan kue dan kolam gue salam satu hobi salam masyikigoy cheers baby assalamualaikum temen-temen terima kasih ya sudah nonton dari Yans jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih